Halo teman-teman semuanya untuk penggiat PLTS hari ini kita mau menguji set paket PLTS jadi ini berkapasitas 10 ribu watt ini pesenan dari Bapak Faisal yang ada di Jati Warna Bekasi jadi beliau minta spek ini inverter berkapasitas 10 ribu watt dengan baterai kita menggunakan litium 6 biji dengan kapasitas per piece nya ini 48V 100A jadi baterai kita menggunakan produk CTE kondisi baru ya jadi untuk inverter sendiri kita tambahkan untuk jalur khusus charging mobil listrik nah karena saat charging mobil listrik ini kapasitas charging ini bisa antara 4 ribu sampai dengan 6 ribu watt tentunya kalau dipakai bersamaan dengan beban-beban yang ada di rumah inverter tidak akan mampu jadi saat posisi charging mobil bisa kita arahkan switch selektor jadi beban di rumah tetap di handle oleh PLN nah untuk baterai kita buat 3 sub nanti jadi tiap 2 baterai kita tarik jalur sendiri dan ada MCB untuk pengaman ya per 2 baterai nya nah untuk MPPT kita menggunakan kapasitas 100A 48V atau di maksimum MPPT ini 5 ribu WP nah untuk kombiner nya sendiri kita juga sudah siapkan seperti ini ya ini MPPT ini sudah sedang kita ranis ini untuk arus arusnya ini dengan kapasitas panel kita 2800 WP dia ini 46 Amper 50 Volt atau di angka 2300 Watt naik seturun jadi untuk kombiner nya kita buatkan seperti ini ini jadi ada ariester ada MCB dari baterai MCB dari PV ini ada 2 unit ya untuk MPPT nya jadi untuk panel surya sendiri kita nanti menggunakan kapasitas 540 WP sebanyak 18 piece jadi setiap 9 panel kita nanti akan main 3 seri 3 paralel jadi tiap MPPT ini nanti menghover 9 panel dengan total kapasitas panel itu nanti akan berada 900 9700 WP bisa dikira-kira untuk hasil produksi setiap harinya ini di angka 30 sampai dengan 40 KWH nah untuk inverter ini kita akan jelaskan sedikit ini untuk inverter kita menggunakan S-Box panel berukuran 50 x 70 cm disini ada indikator inverter PLN ini ada voltase PLN di tempat kita nah ini ada selektor prioritas inverter maupun PLN jadi saat mau charging mobil listrik beban di rumah kita arahkan ke PLN jadi kapasitas panel surya ini akan fokus charging mobil listrik disini ada selektor switch on off ini ada parameter SPWM atmiga untuk pengaturan di mesin ini nah untuk tampilan dalam seperti ini kita menggunakan smart inverter berkapasitas 10.000 Watt untuk bagian atas dia blok ATS atau Automatic Transfer Suite jadi disini sistem ATS kita sudah sinkronis ya untuk perpindahannya nanti tanpa jeda tanpa kedip tanpa persimpangan puzzle dari semua jalur sudah kita kasih keterangan MCB baterai, MCB PLN, MCB inverter disini ada selektor untuk charging jadi mengatur arus charging yang mengalir ke baterai nah ini untuk inverter kita kitnya menggunakan double garden karena ini nanti akan gede daya beban atau daya kejutnya untuk trafo, turuit di bawah sendiri kita menggunakan kapasitas 10 kW ini full tembaga untuk sistem pendinginannya kita menggunakan auto kipas jadi kipas ini akan motor kencang saat suhu suhu di mesin ini nanti meningkat baru dia akan motor lebih kencang sesuai pengaturan yang ada di menu depan ini nah ini untuk bagian bawah ada terminal blocks dari baterai ya kita buat setiap 2 baterai kita buatkan MCB sendiri-sendiri sebelum masuk ke inverter jadi 3 MCB setiap 2 baterai nanti kita juga akan coba untuk tes slot serta sistem perpindahannya antara PLN dan inverter ini kita mau coba tes slot ya ini dengan hasil produksi panel surya kita kondisi mendung ini 13 amper atau dikisaran 650 watt baterai kita mencoba baru 4 WG langsung aja kita tes slot beban bisa dilihat di sini watt pemakaian yuk kita load beban 3400 tambah lagi 7000 watt tambah lagi nah 10 ribu watt dia terjedah ya off over watt jadi terjedah 10 detik sesuai setting di timer baru dia akan on kembali nah udah on oke mantap 10 ribu watt ini dalemannya sudah kita kasih spek keterangan semua MCB-MCB kontraktor ini kitnya double garden karena emang loadnya besar trafo ya full tembaga untuk jalur dari baterai kita menggunakan double block ya karena emang arusnya besar ini untuk input output ini dari PLN output ke beban rumah serta inverter ini besok bisa dimanfaatkan untuk charging langsung ke jalur mobil listrik ya untuk ngecas ngecas mobil seperti itu ini kita kasih block juga di bawah biar besok juga enak untuk ngecek per dua baterainya untuk instalasi PLTS yang dijati warna bekasi ini kita perkirakan 1 sampai dengan 2 minggu depan atau di awal bulan Oktober buat teman-teman yang sudah kontak ke kita besok bisa langsung ketemuan di Bekasi atau buat teman-teman lain yang ingin konsultasi maupun ketemu langsung maupun suruh kita survei bisa langsung hubungi nomor kita yang ada di bawah ini sekian terima kasih salam selamat menikmati selamat menikmati